Indonesia tanpa medali emas bulu tangkis setelah Gregoria Mariska tunjung dihentikan pemain Korea Selatan Anseung di semifinal. Namun wajah bulu tangkis Indonesia terselamatkan medali perunggu Gregoria setelah lawannya Carolina Marin harus mundur kata cedera. Apa catatan positif dari penampilan Gregoria di Olimpiade 2024 dan juga seperti apa perbaikan yang tentunya harus dilakukan federasi agar tradisi emas ini bisa terus terjaga. Kita perbincangkan saudara malam hari ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada juru bicara tim ad hoc PBSI Yuni Kartika. Mbak Yuni selamat malam. Selamat malam Mbak. Kita bersama-sama deg-degan tadi ya melihat pertandingan Gregoria melawan juara satu ranking satu dunia Anseung begitu. Meskipun kalah tapi tentu kita tetap memberikan support pada George. Tapi apa yang menjadi catatan PBSI dari apa yang terjadi di Olimpiade Paris kali ini? Ya kalau saya melihat sih khusus untuk Tenggara Putri, George sudah memberikan perlawanan yang sangat maksimal. Kalau melihat secara unggulan ya itu unggulan ke 5 sampai 8. Artinya kalau secara unggulan itu pencapaiannya harusnya di quarter final. Tapi sudah bisa melewati babak semifinal dan bahkan bisa mendapatkan medali peringgu. Perlepas dari Marin tadi ya sedera dan tidak bisa melanjutkan permainan. Tapi kalau untuk sektor Tenggara Putri saya merasa ya targetnya justru melebihi gitu ya dari ranking yang dipunyai. Hanya memang ada sektor-sektor yang akan harus dievaluasi seperti misalnya Tenggara Putra dan Tenggara Putra yang memang secara unggulan cukup baik tapi hasilnya belum maksimal. Mbak Yunit, tapi kalau dari Georgie sendiri, karena ini kan Georgie satu-satunya yang sampai bisa melenggang ke semifinal Olimpiade ini. Apa ini juga jadi beban bagi Georgie saat itu? Ya tentu ini menjadi tanggung jawab yang tidak mudah ya. Tapi sekali lagi Georgie itu sebenarnya sudah membuktikan dalam dua kali perlawanan sebelumnya. Menghadapi tinjaan tidak mudah, menghadapi racanok pintanon pun tidak mudah. Tapi dia bisa melewati dan dia sadar bahwa ada tanggung jawab untuk mendapatkan medali dari campur bulu tantis gitu ya ada di pundak Georgie. Jadi dia mengambil tantangan ini dengan sangat baik. Memang pilihannya bisa lebih takut atau justru bisa lebih berani. Saya melihat Georgie bisa melakukan perannya dengan sangat baik, lebih berani bermain. Bahkan hari ini saya harus memberikan respect yang sangat besar untuk Georgie. Karena dia bisa bermain rubber game, begitu menyulitkan pemain nomor satu dunia, Mbak. Ya kita saksikan bersama tadi bagaimana Georgie unggul di set pertama itu juga jadi sesuatu yang luar biasa untuk Georgie. Tapi kalau Anda tadi menyebut Mbak Yuni bahwa tentu ada beberapa hal yang harus diakui untuk kemudian diperbaiki ya secara keseluruhan. Di sisi mananya ini PBS ingin mulai untuk memperbaiki ini? Ya saya rasa kalau di sektor ganda putra atau tugas putra memang ini harus ada evaluasi ya. Karena kita melihat secara ranking juga cukup baik dan mereka sudah berhasil menjuarai beberapa kejuaraan penting tapi tidak maksimal hasilnya di sini. Tapi pasti secara evaluasi akan datang dari tim ad hoc, Mbak. Yang punya sporting tim yang terdiri dari pelatih fisik, sekolah, kemudian juga beberapa tim sport lainnya. Di samping juga tentunya dari mentor ya, mentor-mentor yang juga ikut dalam Olimpiade kali ini. Tentu mereka punya view untuk bisa memberikan maksukan juga terhadap sektor-sektor yang seharusnya bisa melaju lebih jauh. Mbak Yuni tapi kalau tadi Anda sebut soal ada sektor-sektor harus diperbaiki itu saya ingin dapat spesifiknya apa sih Mbak Yuni? Ya tentu kalau dari faktor non-teknis memang cukup besar ya. Kita tahu itu bersama bahwa Olimpiade ini mempunyai beban mental yang paling tinggi yang pernah dihadapi oleh semua atlet. Jadi memang kalau bicara faktor teknik, faktor fisik ini semuanya sudah seimbang. Semuanya pemain top dunia punya modal itu semua. Tapi bicara soal faktor non-teknis, mental, fokus, strategi bermain ini sepertinya yang akan menjadi pinjauan lebih mendalam lagi Mbak. Oke apa yang terjadi di situ? Mental tadi Anda sebut kemudian teknik. Apa yang terjadi di situ Mbak? Ya yang kita lihat di lapangan kan performanya tidak seperti biasanya. Atau seharusnya menang tapi belum bisa menang ya menghadapi lawan-lawan yang ada. Nah saya melihatnya atau kami melihatnya itu faktor-faktor pendukungnya yang memang harus lebih diperbaiki lagi. Memang lawan itu tampil lebih baik ya. Lawan-lawan dari Jojo, lawan-lawan dari Ginti, lawan-lawan dari Wajarian memang tampil lebih baik. Tapi kita perlu mempelajari untuk kemenangan-kemenangan ke depannya. Oke ada juga pertanyaannya yang muncul ya Mbak Yuni. Ini apakah memang hanya persoalan non teknis tadi, mental tadi, atau sebenarnya mungkin ada persoalan di internal PBSI misalnya? Di internal PBSI itu maksudnya gimana Mbak? Ya secara apa, kalau kita bicara kepengurusan PBSI-nya mungkin ada yang kurang atau pembinaan, manajemen pembinaan misalnya yang bermasalah atau bagaimana? Ya kalau saya sih melihatnya enggak ya Mbak, selama ini semua sudah berjalan baik terbukti sebelum Olimpiade pun ada gelar-gelar bergensi yang bisa diraih. Misalnya juara Olingler ya, Jojo dan Ginti bahkan bertemu di final, di super seribu. Tapi memang naik turun pemain ini, itu memang tidak mudah untuk diprediksi, tidak mudah juga untuk ditetapkan gitu ya. Dan pertemuan di dalam lapangan Olimpiade ini, semua kemungkinan kembali Mbak bisa terjadi. Georgie yang non-unggulan bisa menerbut medali peringgi. Sebaliknya, Jojo yang unggulan ketiga belum berhasil mendapatkan medali. Kira-kira seperti itu sih Mbak, apa sih? Lika itu perjalanan Olimpiade. Oke, dari mantan atlet juga menyoroti ya soal perhitungan jumlah turnamen. Ini juga disoroti, ini yang kemudian dianggap bahwa atletnya jadi tidak mencapai performa puncak saat Olimpiade. Bagaimana PBS sih melihat itu? Iya, ini memang suatu hal yang cukup tricky. Karena gini Mbak, kalau kita tidak mengikuti turnamen tersebut, itu nanti akan kehilangan angka. Juga dalam perhitungan unggulan. Karena menjadi penting kita punya unggulan di Olimpiade daripada tidak menjadi unggulan. Jadi itu yang harus memang dikejar menjelang race to Olympic. Jadi mau tidak mau, memang itu pertandingan yang kita hitung, itu memang perlu atau patut diikuti oleh pemain-pemain yang bersantutan. Itu hitungannya itu seputar keunggulan dan seputar nanti rankingnya akan berada di mana menjelang Olimpiade. Seperti itu. Mbak, ini kita juga kan bicara soal regenerasi ya. Kita tahu kalau di 4 tahun lagi, Olimpiade yang 4 tahun mendatang ini, banyak atlet kita sudah lebih dari 30 tahun usianya. Apa yang kemudian dipersiapkan oleh PMSI soal itu? Ya, kita sudah mempunyai layer-layer di bawahnya ya Mbak, yang sudah dipersiapkan di semua sektor yang ada. Tinggal kita menilai persaingan dengan negara lain seperti apa. Dan kita bisa melihatnya melalui kejuaraan dunia junior yang sebentar lagi akan berlangsung. Kemudian juga beberapa kejuaraan di bawah kejuaraan super seribu atau super 750. Seperti itu, Mbak. Oke. Mereka semua secara mental, fisik siap ya untuk proses regenerasi itu? Iya, mau tidak mau mereka harus siap dan mau tidak mau mereka harus melewati. Nantinya ya Mbak, event-event seperti ini. Event-event yang memang pemenangan dan kekalahannya itu ditanggungkan di pundak mereka. Ya, mereka harus bisa melewati. Tapi, jualannya ya dari kejuaraan-kejuaraan junior dulu, kejuaraan yang tentunya levelnya juga belum sampai ke sana. Tapi pelan-pelan mereka harus ada di sana, Mbak. Mau tidak mau. Oke. Kalau PBSI sendiri apa? Ada evaluasi internal PBSI, Mbak Yuni, dari sisi manajemen? Seharusnya ya ada ya, Mbak. Tapi dengan dibentuknya tim ad hoc kemarin ini, ini juga merupakan satu hal yang sangat positif. Karena kita melihat tim ad hoc ini secara persiapan lebih fokus. Secara tim juga lebih kecil. Dan tim supportingnya ini juga sangat siap ya untuk mendukung atlet-atlet yang ada di Olimpiado. Oke. Saya rasa ke depannya sudah akan dipersiapkan format seperti apa yang terbaik. Bukan hanya untuk Olimpiado mendatang ya, Mbak. Tapi tentunya untuk kejuaraan-kejuaraan yang ke depan menjelang Olimpiado. Seperti apa misalnya, Mbak Yuni? Ya, ini yang akan dibicarakan setelah ini ya, Mbak. Nah, ini kan semuanya masih berada di sana ya untuk besok awarding ya untuk Gregoria Mariskatoligoris. Ya, karena ada juga kan Mbak Yuni dorongan untuk evaluasi kepada kepengurusan PBSI gitu. Apa ini juga jadi perbincangan di internal? Halo Mbak. Ya, Mbak Yuni, mungkin tadi terkutus gitu. Banyak juga kan setelah kemarin atlet-atlet bulu tangkis kita berguguran di Olimpiado. Kemudian muncul suara-suara bahwa kepengurusan PBSI ini juga harus dievaluasi. Apa ini juga jadi perbincangan? Ya, tentunya secara internal itu akan menjadi PR ya dari PBSI. Dan ini kan juga momennya akan menjelang UNAS ya, Mbak. Pemilihan kembali ketua ya. Jadi ini nanti seharusnya nanti PBSI juga akan menarah atau menentukan langkah-langkah terbaik yang akan seperti apa. Tapi kalau ditanya pasti akan ada perbaikan, Mbak, setelah hasil yang ini. Ya, itu tentu yang jadi harapan adalah evaluasi dari dalam dan kemudian mau menerima kalau misalnya ada yang harus diperbaiki. Begitu ya Mbak Yuni ya? Iya, betul sekali Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yuni Kartika, Juru Bicara Tim Ad Hoc PBSI. Sudah berbagi informasi dan pandangan di Sapa Indonesia Malam.